Salam Jemaat Selamat pagi, kita kembali di dalam persekutuan doa pagi yang dilakukan secara online Dan kita akan berdoa, mari kita berdoa Tuhan pada saat ini kami datang ke hadapanmu Merendahkan diri kami Supaya kuasa roh kudusmu dapat menuntun kami untuk dapat tijak Di dalam memahami dan menjalani firman Tuhan Dan kiranya Tuhan juga yang boleh tuntun setiap kami Berikan kami rendah hati kepada sesama kami Supaya kami pun juga dapat melakukan setiap kehendak Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara-saudara Hari ini bacaan kita dari keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat ke 27 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dimara dan di Elin Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau Lalu mereka pergi ke Padanggurun Syur Tiga hari lamanya mereka berjalan di Padanggurun itu dengan tidak mendapat air Sampailah mereka kemarah tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimarah itu karena pahit rasanya Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu marah Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa Kata mereka apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air Lalu air itu menjadi manis Disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka Dan disanalah Tuhan mencoba mereka Firmannya Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir Sebab aku Tuhan lah yang menyembuhkan engkau Sesudah itu sampailah mereka di eling Disana ada 12 mata air dan 70 pohon korma Lalu berkemalang mereka disana di tepi air itu Saudara-saudara tema kita hari ini yaitu Berubah keiman kala pandemi covid-19 Hampir 2 bulan kita tidak dapat beribadah secara tatap muka langsung Bahkan berbagai kegiatan sehari-hari juga berjalan tidak seperti biasanya Seperti sebelum adanya virus covid-19 Apakah kita saat ini sudah dapat beradaptasi? Bagaimana dengan tata letak barang-barang di rumah? Kita yang memutuskan mengisi waktu dengan merapikan kembali barang-barang yang ada di rumah? Tata letak barang-barang di rumah pun dapat ikut berubah Hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang terlihat secara langsung dengan mata telanjang Lalu bagaimana dengan sesuatu yang tidak terlihat langsung? Bagaimana dengan pikiran, psikologis, dan spiritualitas kita? Apakah hal-hal tersebut juga mengalami perubahan? Bangsa Israel sebagai bangsa yang dikasih Allah mengalami bermacam-macam situasi Bahkan situasi yang dialami mempengaruhi dinamika iman kepada Allah Derita yang dialami bangsa Israel di Padanggurun bukan pertama kalinya Mereka pernah mengalami derita yang jauh lebih hebat dan lebih lama yaitu menjadi budak Allah bisa saja memberikan cukup air selama perjalanan tiga hari di Padanggurun Syur Tetapi realita yang dialami bangsa Israel tidak demikian Sikap sungut-sungut dari bangsa Israel terlihat wajar Tetapi juga dilihat sebagai keraguan terhadap penyertaan Allah Bangsa Israel bersungut-sungut tetapi langkah mereka tidak terhenti Walau mereka bebas dari tanah perbudakan Ternyata tidak cukup membuat mereka memahami tentang Allah Sungut-sungut bangsa Israel tidak mengubah sikap Allah terhadap mereka Justru Allah memberi bangsa Israel 12 mata air dan 70 pohon korma Untuk mencukupkan kebutuhan pokok mereka Bukan berarti belas kasih Allah merupakan belas kasih yang murahan Tetapi justru menunjukkan konsistensi Allah dalam bersikap kepada umatnya Allah bisa menghentikan virus COVID-19 pada saat ini Namun Allah juga bisa mengatakan Belum selesai pada saat ini Apa makna iman bagi kita saudara-saudara? Bagaimana tetap beriman pada iman yang sama kepada Kristus di saat situasi hidup berubah-ubah? Bagi saya iman itu tetap berjalan bersama Kristus di tengah-tengah ketidakpastian Kekritisan terhadap peristiwa hidup Bukan berarti menunjukkan ketidakberimanan Namun sebagai wujud menyatakan diri bahwa manusia itu terbatas Berubahkah iman kita kala pandemi COVID-19? Pertanyaan ini tentang relasi kita dengan sang pemilik kehidupan Jawaban atas pertanyaan tersebut Dapat ke arah yang konstruktif Yaitu semakin membangun relasi dengan Tuhan Tetapi juga Bisa destruktif Melemahkan iman kepada Tuhan Bukan orang lain yang dapat menjawab Tetapi diri sendiri Dengan hasil pergumulan bersama Allah Trinitas Amin Mari kita menaikkan syafaat kepada Tuhan Tuhan Kami bersyukur Kami dapat kembali diperlihatkan Tentang sikap bangsa Israel Yang bertanya Yang bersungut-sungut Tetapi juga Yang tetap berjalan Mengikuti kehendak Tuhan Kiranya saat ini Kami pun Juga dimampukan Untuk tetap berjalan bersama dengan Kristus Di tengah-tengah segala Tanya yang ada pada diri kami Saat ini kami juga Berdoa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia Di dalam perjuangan melawan virus COVID-19 Kami berdoa untuk pemerintah Dengan berbagai kebijakan yang mereka Melakukan pada saat ini Kiranya kami dapat memahami segala kebijakan Yang mereka putuskan Dan kami pun Juga dimampukan untuk menaatinya Kami berdoa untuk tenaga kesehatan Kiranya Tuhan juga boleh terus Bersama dengan mereka Berikan mereka semangat Di tengah-tengah rasa letih Dan juga berbagai hal Yang membuat Mereka dapat lengah Di dalam menjalani tugasnya Tuhan yang memberkati Kami berdoa juga Untuk para pasien yang Menderita sakit Karena virus COVID-19 Tuhan yang Boleh terus pulihkan Kondisi mereka Berikan mereka pengharapan Di dalam Kristus Dan kiranya Apa yang terjadi Boleh dapat menjadi Pengalaman iman Yang memperjumpakan mereka Bersama denganmu Kami pun juga berdoa Untuk kesadaran Dan partisipasi Setiap penduduk Indonesia Dari anak-anak Remaja Pemuda Dewasa Dan lansia Yang mengambil Setiap peranan mereka Untuk dapat melawan Virus COVID-19 Saat ini Kami pun juga berdoa Tuhan Untuk umatmu Di GKI Cimahi Yang sedang sakit Berpulih Dan lemah tubuh Karena lanjut usia Kami berdoa Bagi Bapak Sujana Bapak Nelson Ibu Sri Meldawati Saudara Abraham Sirai Saudara Javan Javas Advent Marunduri Ibu Melian Bapak Suharsono Ibu Titih Ibu Heti Ibu Rita Borunainggolan Ibu Tancit Nyong Ibu Sri Lianawati Ibu Suriyati Bapak Limping Bapak Aan Sobandi Dan Ibu Kori Karolina Tuhan Tetap Menjaga Mereka Tuhan Tetap Memberikan Semangat Di Dalam Diri Mereka Dan Sukacita Yang Meluap Karena Dapat Merasakan Kasih Tuhan Di Tengah-Tengah Sakit Dan Masa Pemulihan Yang Sedang Mereka Jalani Kami Pun Juga Berdoa Untuk Proses Pelunasan Pembelian Tanah Kiranya Tuhan Juga Boleh Tolok Untuk Setiap Panitia Di Tengah-Tengah Keterbatasan Situasi Saat Ini Tetap Dapat Memperjuangkan Bersama Dengan Umatmu GKI Cimahi Dan Juga Setiap Orang-orang Yang Terpanggil Untuk Berpartisipasi Di Dalam Proses Pelunasan Pembelian Tanah Kami Pun Juga Berdoa Bagi Gereja-Gereja Tuhan Ampuni Setiap Kami Yang Menjadi Bagian Dari Kehidupan Berbereja Berbereja Jikalau Ada Hal-Hal Yang Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Dan Kiranya Tuhan Juga Boleh Menolong Kami Tuhan Boleh Berikan Kami Hikmat Untuk Saling Bergandengan Tangan Dan Mendoakan Dan Mendoakan Mendoakan Satu Dengan Yang Lainnya Bahkan Kami Pun Juga Berdoa Tuhan Untuk Diri Kami Untuk Setiap Anggota Keluarga Tuhan Yang Boleh Terus Menjagai Setiap Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Telah Berkorban Bagi Hidup Yang Kami Jalan Kiranya Kami Dapat Terus Mengasihi Melalui Sesama Kami Dan Melanjutkan Syafaat Kami Ini Di Dalam Hidup Sehari-Hari Kami Kristus Lah Penolong Kami Di Dalam Namamu Saja Kami Berdoa Amin Kami 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 Dapat Kami Kami Saja Kami Saja Kami Kami Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.